Perusahaan ID Food Holding kita Kita bertugas untuk mendistribusikan minyak goreng Khususnya untuk sementara ini ke pedagang-pedagang pasar seluruh Jawa Tengah Tapi kita menghususkan sementara ini untuk kota Semarang Jadi per titik per pasar kita mendistribusikan rata-rata 300-450 karton Jadi kurang lebih 5.400 liter Jadi kita akan lakukan setiap hari pindah-pindah beberapa tempat Tujuannya untuk agar minyak betul-betul ada di pasar Sehingga masyarakat bisa menikmati, bisa membeli minyak dengan harga terjangkau Jadi dari kita menjual Rp13.500 Diharapkan pedagang tidak boleh lebih menjual dari Rp14.000 per liter Agar semua bisa menikmati dengan harga yang bisa terjangkau Ya, yang saya tahu Alhamdulillah kita tidak sampai kemudian muncul kerumunan warga Sampai harus impit-impitan untuk beli minyak goreng Kenapa begitu? Stoknya Alhamdulillah terjamin Ada Raja Walinusindo di setiap pasar Ada bulog di setiap kecamatan Dan itu dilakukan kontinu Program ini tidak hanya berhenti hari ini Tapi kalau kata Raja Walinusindo Akan terus dilakukan sampai tidak ada persoalan tentang kelangkaan minyak goreng di kota Sebarang Jadi atas nama pemerintah dan masyarakat kota Sebarang Saya ucapkan terima kasih Dan mudah-mudahan masyarakat kemudian tidak panik Ya, kita mengalami dari tahun ke tahun Yang namanya meremok Jadi kalau mau Ramadan, mau Lebaran, mau Natal tahun baru Biasanya harga naik Saya pesan saya pada para pedagang Ya, meremoknya jangan kebangetan Kita ini lagi sama-sama susah menghadapi pandemi COVID-19 Mudah-mudahan mereka tetap bisa berjualan Ya, untung-untung dikit Tapi kalau mau meremok, meremok dikit Yang penting masyarakat kemudian mampu mempunyai daya beli untuk membeli produk tersebut